Lihat, ininya masih bisa dimakan. Kita langsung gerogat dari sini. Gak usah pakai darem. Hai guys, sekarang aku lagi udah sampai di Pantai Mutun. Dan kita persiapan mau nyebrang untuk ke Pulau Tegalmas. Yuk cus kita ikutin ya, kita ikut. Di depan udah langsung Pantai lho. Nah, lihat nih pantainya indah banget ya. Tuh, pasirnya putih. Nih, punya kapal-kapal dan kita mau siapnya nyebrang ke Pulau Tegalmas. Tepatai, tepatai, tepatai. Tepatai, tepatai. Tepatai, tepatai. Wow, nih keren banget. Tepatai, tepatai. Sampai ya, ternyata dari Mutun Beach itu ke Tegalmas itu nyebrangnya gak lama ya. Paling cuma 5-10 menit aja. Wuh, langsung kita melihat di sini. Aduh, aku inget keluarga deh, inget suami, inget anak-anak. Kayaknya kalau diajak ke sini pasti seru banget ya. Tuh, indah banget ada cottage-c cottage di sini. Keren banget loh. Wuh. Tuh, ini keluarga Pak Thomas ya. Keluarga Pak Thomas, ibu, bapak. Tuh. Kita mau keliling. Lihat-lihat di Tegalmas, yuk. Wah, seru banget. Jadi di sini tuh bisa main e-TV, bisa snorkeling. Banana boot. Banana boot. Jet ski. Wow. Oh, tuh itu buat itu. Iya, benar-benar. Kita tepatah dulu, yuk, yuk, yuk. Background-nya. Iya. Iya. Iya, kita mau muter di parkiran helikopter. Ada helipad di sini. E aí, i-I-I. E aí, i-I-I. E aí, i-I-I. Nah mumpung di Tegalmas aku mau menikmati beberapa olahraga air dan kita akan mulai dari snorkeling Ayo Cus ikut, seru banget kan liburan disini banyak banget yang bisa kalian explore mulai dari olahraga air snorkeling, ada main kanu, bandana boot, pokoknya rame seru pisang yuk Mari jalan kita snorkeling Biar safety Ijen, kalau mau agak di bawah sini Oh oke oke Nah biar Jadi ke bawah sini Depannya satu Ini kapinya disini Oke Ya 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 Oke Oke Sudah Jadi tekniknya tarik napas dari mulut belum berguna Nah, itu snorkel alat bantu bernapas kita nanti dipermaskannya. Kiri-kanannya masuk kini. Oke, seperti itu. Jadi nanti untuk pengambilan dokumentasi bawah laut ini kita lepas ke Lampung. Nanti dibantu sama tubuh kita untuk ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini dia oysternya. Sudah dapet, wow! Oyster memang dimakannya mentah-mentah kan? Nah, kita langsung press dapet dari laut. Dicariin sama Bang Jaya. Tapi Bang Jaya kalau di Tegalmas sendiri oyster banyak ya? Banyak, banyak. Banyak populasinya sih. Oh, banyak populasinya oyster, bulu babi ya. Waduh! Wow! Ini gede banget! Nah, ini masih bisa dimakan kan? Tuh, lihat. Ini kan masih bisa dimakan. Kita langsung gerogak dari sini. Gak bisa pakai darem. Gak asin. Gak asin. Ini aslinya, gurih banget. Ih, dagingnya tebal banget. Gak asin. Gak asin. Gak asin. Gak asin. Gak asin. Satu orang makannya di mie. Dari sininya. Dari sininya. Wow! Hmm! Hmm, gurih banget. Enak, ya. Bagi ini tebal banget. Ini yang dibuangnya apa aja Bang Jaya? Yang hitam-hitam aja. Yang hitam-hitam. Kalau yang kayak gininya? Ya apa-apa. Cuma asin, Jaya air aja. Oh gitu. Ini asin ya kan? Siapa yang mau coba oyster? Jadi kalau misalkan mau liburan di Tegal mas, kalian bisa menikmati beberapa water sport ya, diantaranya snorkeling, banana boot, ada diving juga ya, ada jet ski, ada kano, kano, wah ibu luar biasa terus, enak lagi, kan disini tuh gak terlalu ramah gitu, jadi kita bisa leluasa gitu untuk menikmati keindahan dari pulau Tegal mas ini. Tertarik liburan ke Tegal mas, langsung cek aja lah instagramnya, di at Tegal Mas Thomas, nah disitu ya, disitu kalian bisa lihat ada spot apa aja yang bisa di eksplore disini. Buat foto-foto jangan khawatir, semua spot disini keren buat foto-foto. Selamat menikmati! selamat menikmati oke teman-teman tete semuanya alhamdulillah liburannya sudah usai ya asli begitu sangat berkesan sekali ya Tegalmas buat aku pulau Tegalmas ini aku jatuh cinta langsung begitu dateng kesini melihat keindahannya melihat fasilitas disini juga ya terus aku ngerasa ini kan pulau gitu jadi lebih private gitu lebih enak buat kalian yang mau liburan-liburan harus banget deh kalian liburan ke Tegalmas di Lampung apalagi kalau yang dari Jakarta kan kita tuh bisa tempuh lewat darat cuma tinggal nyebrang dari Merak ke Bokahuni aja itu juga gak lama perjalanan cepet banget dan setelah aku hitung-hitung perjalanan dari sini sama perjalanan ke Garut lebih lama perjalanan ke Garut ya yaps bener dari Jakarta oke penasaran gak sih kira-kira rata harganya berapa sih nginep disini harus keluar kosek berapa sih gitu kita langsung tanya aja kebetulan disini sudah ada Mbak Vivi dan Mbak Vita Assalamualaikum 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 aduh Mbak Viti Mbak Vita luar biasa ini Tegalmas ini sudah berapa lama sih sudah dari 2018 2018 kalau ini kan pulau berarti private island ya jadi kalau untuk yang pengen liburan lebih private gak terlalu bodoh orang kerodit gitu bisa disini ya aku udah nyobain beberapa water sportnya menyenangkan sekali dan rasanya berat sekali ini untuk pulang tapi harus pulang ya gimana tapi sebelum pulang aku udah janji karena banyak banget yang tanya kalau nginep di Tegalmas itu harus keluar budget berapa sih kalau untuk budget karena kita kapasitas kamar kan untuk beramai-ramai oh besar ya bisa untuk 4-6 orang jadi untuk kisaran budget dari 4-6 juta 4-6 juta per kamarnya jadi satu kamar itu bisa untuk 4-6 orang nah disini juga selain kamar-kamar ada juga pila ya ada pila 3 kamar 2 kamar tinggal milih dan disini juga spot-spotnya beda-beda ya ada kayak yang di tengah ada lombok laut ada lombok apung kalau ini new lombok laut yang di depan ini new dia baru oh yang di depan ini plus AC oh plus AC ya oke ini new lombok laut nih jadi posisinya memang depan ya paling depan ya jadi agak tengah-tengah laut gitu ya dan kalau misalkan pengen yang nginep di depannya pasir gitu ya pesisir pantainya juga ada ya pinggir pantainya juga ada betul oke gimana sudah puas sudah didapet kan bocoran harganya dari startnya 4-6 juta oke udah dapet breakfast udah dapet breakfast oh udah include breakfast oke tapi selain yang nginep ada juga kalau cuma untuk datang wisata aja oh bisa 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 guys ada paketannya oh ada paketannya betul banget jadi harga 250 ribu itu kalian sudah bisa free kapal oke kemudian free untuk ganti pakaian terus dapet paket snorkeling plus guide wow 250 ribu per orang per orang 250 ribu rupiah per orang kalian udah bisa snorkeling nyebrang dari pantai apa tadi mutun mutun ya nyebrang dari pantai mutun itu udah disediain kapalnya ya terus kalian mau ganti baju apa segala macam udah disediain tempatnya luar biasa itu ada waktunya gak sih enggak bebas oh untuk waktu bebas seharian kalau nginep berarti harus bayar kamar lagi oh oke sampai sore lah sampai maghrib lah ya oh ada paket-paket juga khunsus untuk yang mau wisata aja juga bisa untuk yang mau nginep boleh oh fleksibel ya iya ada yang untuk perusahaan juga oh gathering kalau misalkan mau ngadain gathering betul apa bisa langsung ya bisa 1.250.000 per orang itu udah sama makan siang kita ada fun game ada snorkeling paket lengkap udah paket lengkap 1.250.000 per orang per kepala per harinya ya per hari wow ini perusahaan-perusahaan yang mau memanjakan karyawan-karyawannya kasih liburan karyawannya ajak gathering ayo bawa ke Tegal mas luar biasa sangat menyenangkan sekali terima kasih banyak ada lagi mbak pipi mbak pita pokoknya harus selogan kita yusuf bihin cobain deh jangan sampai enggak jangan sampai enggak ya oke siap-siap terima kasih banyak mbak pipi mbak pita oke teman-teman ya mudah-mudahan kalian ikut happy ikut merasakan liburan aku yang sangat menyenangkan ini dan kalau yang jangan cuma nonton aduh pengen aduh pengen silahkan langsung datang ke Tegal mas yang belum ada rezekinya aku doakan segera ada rezekinya untuk kalian healing ya oke hatunun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah daaah selamat menikmati